Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan Tuan dan Puan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Oke baik Tuan Tuan dan Puan Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan himpunan Anti Anwar Himpunan untuk memprotes Kerajaan, himpunan Untuk menjatuhkan kerajaan Kononnya Anwar Ibrahim ini Tak reti jadi Perdana Menteri dan Perlu dijatuhkan Saudara-saudara saya pun hairan juga Berkaitan dengan ini Saya hairan Kenapa ramai yang nak tumbangkan PMX sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bermati-matian Mahu menyelamatkan Malaysia Dari keruntuhan dan kejatuhan ekonomi Sudah pasti Yang mahu jatuhkan Anwar Adalah daripada pembangkang Namun saudara-saudara berkaitan dengan Himpunan Anti Anwar Baru-baru ini saja pun Peguam Yang menganggap Anwar skema Disiasat oleh polis Dan begitu juga saudara-saudara Kita juga dengar Baru-baru ini berkaitan dengan Himpunan Anti Anwar 2.0 Yang diadakan di Tambun Rasanya belum kedengaran pun Ada himpunan itu dilakukan Dan belum ada kabar pun Adakah himpunan itu dibatalkan Nah berkaitan dengan ini Baru-baru ini saja Polis sudah membuat kenyataan Demo Anti Anwar Di Tambun Tak patuh syarat Nah baru-baru ini pun Himpunan Anti Anwar yang dilakukan Di Putrajaya Kalau saya tak silap Tak sampai pun 500 orang yang hadir Bahkan ada yang membuat kenyataan Melalui ruangan komen Di seluruh media sosial Dan juga di dalam channel Youtube Yang berkata Himpunan itu bukannya untuk Memprotes kerajaan Melainkan untuk menyelamatkan Tengkuk menyelamatkan diri sendiri Ada juga berkata Himpunan ini bukan untuk Menjatuhkan Anwar Melainkan menyelamatkan Diri sendiri dan kroni Ada yang kata menantu Menyelamatkan Ahli keluarga dan sebagainya Jadi aku pun hairan juga Adakah perhimpunan Himpunan Anti Anwar ini Yang kononnya diadakan di Tambun Ataupun himpunan Anti Anwar 2.0 Himpunan selamatkan Malaysia ini Dibatalkan Sudah polis membuat kenyataan Demo anti Anwar di Tambun Tak patuhi syarat Jadi selepas ini Mana-mana demo Ataupun himpunan Yang dilakukan Yang mungkin dijangkakan Tidak mendapat kehadiran yang memberang sangka Nah Yang berusaha Yang berusaha untuk menyelamatkan Ekonomi Malaysia Bahkan pada bulan Julai ini sahaja Banyak berita baik yang kita lihat Melalui Perkembangan ekonomi terkini di Malaysia Jadi saudara-saudara Anda boleh komen Adakah anda setuju Himpunan ataupun demo Anti Anwar ini diteruskan Tidak kira di Tambun Di Putrajaya Di hadapan rumah Perdana Menteri Ataupun di mana-mana Adakah himpunan ini Relevant untuk dilakukan Kalaupun benar Ada Ada Beberapa Yang telah dijanjikan oleh Anwar Ataupun kerajaan Rasanya bukan melalui demo Untuk kita terjemahkan Kepada kerajaan Mungkin ada cara yang lain Caranya Anda boleh komen di bawah Macam mana Cara supaya Himpunan ataupun demo ini Bukan menjadi salah satu option Pilihan Untuk menerjemahkan Suara rakyat Jadi saudara-saudara Yang amat dihormati Tuan-tuan dan maupun Menurut anda Perlukah demo ini dilakukan Ataupun tidak Karena ini Sudah pasti membuang masa Menurut beberapa komen Daripada pemerhati politik Secara pribadi Pandangan secara pribadi Rasanya tak perlulah Demo itu ini Kalau nak sangat Anwar Ibrahim jatuh Kita tunggu PRU 16 Kalau benar-benar Rakyat tidak lagi memilih PMX Perkara itu akan berlaku Tapi Kalau rakyat Terus memilih PMX Pada PRU 16 Bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti Bakal terus memimpin Kerajaan hari ini Jadi tuan-tuan dan maupun Apa komen anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Live Ini satu pendedahan Terkini SPRM Berkaitan dengan Skandal rasanya Berkaitan dengan Satu lagi SPRM Detect Satu lagi salah laku Dan kali ini pula Berkaitan Dengan Kapal selam Akhirnya Dikongsikan Daripada Malaysia kini SPRM Temui Petunjuk baru Dalam kes Skorpin Suruhanjaya penjagaan Rasuah Malaysia Dilaporkan Memperoleh Petunjuk baru Dalam Siasatan Mengenai Pembelian kapal selam Kelas Skorpin Oleh Malaysia Dari Perancis Laporan oleh Desta Yang memetik Sumber Yang mempunyai Pengetahuan Tentang Siasatan itu Menyatakan Badan tersebut Sedang Menyiasat Sebuah syarikat Tempatan Yang dipercayai Telah membayar RM 42 juta Tanpa pengetahuan Lembaga Pengarahnya Lebih menariknya Tontonan Ada dikongsikan Di sini Laporan tersebut Menyatakan Bahwa jumlah Yang didakwa Di seleweng itu Adalah Sebahagian Daripada Kontrak Bernilai Bernilai RM 530 juta Untuk Perkhidmatan Sokongan Berkaitan Dengan Pembelian Kapal selam Tersebut Pembayaran tersebut Dipercayai Telah dibuat Kepada Syarikat-syarikat Milik Ahli keluarga Pemilik syarikat Berkenaan Yang membuat Pembayaran itu Berdasarkan Perkembangan Terbaru ini SPRM Akan memanggil Beberapa saksi Malah kami telah Mengenalpasti Beberapa Daripada mereka Dan telah Merekodkan Kenyataan mereka Kata sumber Yang dipetik Pembelian Dua kapal selam Tersebut Berlaku Ketika Najib Razak Menjadi Menteri Pertahanan Pada 2002 Kedua-Dua kapal selam Yang dinamakan Kedih Tunku Abdul Rahman Dan Kedih Tun Razak Ibadih Malaysia Masing-masing Pada bulan September 2009 Dan Julai 2010 Namun Pemerolehan kapal selam Tersebut Telah dilanda Kontroversi Di Malaysia Dan Perancis Pada April 2022 Seorang hakim Perancis Telah mendakwa Syarikat Pertahanan Perancis Teles Atau kesalahan Bersubahat Dalam rasuah Berkaitan penjualan Kapal selam Tersebut Kepada Malaysia Teles Pada masa itu Berkata Sangat Membantah Tunduhan tersebut April Lalu Kata Ketua Peseru Jaya SPRM Azam Baki Berkata Suruhan Jaya Itu masih aktif Menyiasat Kes tersebut Kes masih berjalan Yang mana kita Sebenarnya Masih berhubung Dengan pihak-pihak Luar negara Bagi mendapatkan Maklumat Keterangan Tentang Berapa transaksi Katanya Dilapor media Jadi saudara-saudara Ini satu lagi Pendedahan Daripada SPRM Yang pasti Menghajutkan Dan ini berlaku Pada era Najib Razak Menjadi Menteri Pertahanan Persoalannya Kalaulah Ini Ada lagi Jerung Ataupun Perahsuan Ditangkap Adakah SPRM Tidak lama lagi Akan mengumumkan Tangkapan Terbaru Kepada mana-mana Kaki-kaki Sakau Mana-mana Jerung Ini Nah itu menjadi Persoalannya Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Berkata dengan isu ini Berkata dengan isu ini Terima kasih